Intro Halo sahabat undiksa Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu Pada video kali ini, kita akan belajar cara menggunakan Google Form atau Google Formulir Tetapi sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu Google Form? Google Form atau yang biasa disebut dengan Google Formulir adalah alat yang berguna untuk membantu merencanakan acara mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien Jadi, dari sini dapat kita ketahui bahwa Google Form tidak hanya dapat digunakan untuk mengelola survei melainkan dapat juga digunakan untuk pembuatan kuis Dan pada studi kasus kali ini, kita akan mencoba mempraktekan hal tersebut di mana kita akan membuat kuis dan melakukan pengelolaan jawaban kuis tersebut Yuk, simak sama-sama Untuk memulai membuat kuis dan melakukan pengelolaan dengan Google Form Pertama-tama, kita harus mengakses laman website dari Google Form dengan cara melakukan pencarian dari mesin pencari Google Atau, kita dapat mengetikkan tautan dari Google Form pada bagian URL Browser Selanjutnya, kita akan login dengan menggunakan akun Gmail Setelah itu, apabila kita sudah masuk ke halaman dashboard dari Google Form Untuk memulai membuat formulir baru, kita hanya perlu menekan komul berikut Dan setelah masuk ke halaman formulir, kita perlu menuliskan judul dan deskripsi dari formulir yang telah kita buat Bagaimana yang pertama, pada bagian formulir tanpa judul dapat diisi dengan judul formulir Dan yang kedua, pada bagian deskripsi formulir dapat diisi dengan deskripsi formulir Dan perlu diketahui bahwa pada bagian ini, deskripsi formulir ini bersifat opsional Selanjutnya, untuk mengaktifkan fitur kuis Kita perlu mengaturnya pada bagian setting Kemudian cari bagian kuis Pilih jadikan ini sebagai kuis Lalu simpan Setelah itu, kita akan dapat memulai membuat soal-soal kuis yang diinginkan Selanjutnya, Google Formulir memiliki berbagai macam tipe jawaban Yang dapat dipilih untuk membuat kuis yang lebih bervariatif, menarik, dan tentu saja dapat disesuaikan dengan jenis pertanyaan dan jawaban yang diinginkan Tipe pertanyaan pertama adalah pilihan ganda Tipe pertanyaan kedua adalah jawaban singkat Tipe pertanyaan ketiga adalah paragraf Tipe pertanyaan keempat adalah kotak centang Tipe pertanyaan kelima adalah tipe drop down Dan tipe pertanyaan selanjutnya adalah tipe pertanyaan dalam bentuk file Pada tutorial kali ini, kita akan fokus kepada 6 tipe pertanyaan tersebut Dikarenakan, 5 tipe pertanyaan lainnya lebih cocok digunakan pada saat pembuatan survei Guna mempermudah pembuatan kuis Google Formulir ini juga menyediakan beberapa fitur-fitur tambahan Seperti fitur menambahkan pertanyaan Fitur menambahkan gambar Fitur menambahkan video Duplikasi Fitur hapus Fitur mewajibkan pertanyaan Fitur modifikasi tampilan pertanyaan Dan fitur menambahkan poin serta kunci jawaban Selanjutnya bagian pertama Kita akan membuat sebuah pertanyaan dengan menggunakan tipe jawaban pilihan ganda Dengan opsi jawaban berupa gambar Pintur menambahkan teman Suatu menambahkan pertanyaan Pintur menambahkan pertanyaan Pintur menambahkan pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati bagian kedua kita akan membuat sebuah pertanyaan dengan menggunakan tipe jawaban singkat pada pertanyaan ini kita akan menyediakan sebuah gambar selamat menikmati bagian ketiga kita akan membuat sebuah pertanyaan dengan menggunakan tipe jawaban paragraf dan pada pertanyaan ini kita akan menyertakan sebuah video selamat menikmati selamat menikmati bagian keempat kita akan membuat sebuah pertanyaan dengan menggunakan tipe jawaban kotak centang selamat menikmati bagian kelima bagian kelima kita akan membuat sebuah pertanyaan dengan menggunakan tipe jawaban drop down selamat menikmati selamat menikmati dan bagian kelima dan bagian yang keenam kita akan membuat sebuah pertanyaan dengan menggunakan tipe jawaban upload file yang dimana kita akan membatasi file yang di upload berupa powerpoint dengan ukuran maksimal 20MB dan batas file yang di upload adalah 1 file terima kasih telah menikmati untuk menghapus opsi pilihan jawaban pada pertanyaan dengan jawaban bertipe drop down kotak centang dan pilihan ganda kita dapat memilih bagian X dari opsi yang ada agar pertanyaan yang kita buat wajib dijawab oleh responden kita dapat mencintang bagian wajib diisi lalu kita dapat mengaca opsi jawaban dari pertanyaan yang dipilih atau mengatur validasi respon dengan cara memanfaatkan fitur modifikasi tampilan pertanyaan fitur aca urutan opsi akan membuat opsi-opsi dari jawaban akan teraca ketika dibuka oleh responden fitur validasi respon fitur validasi respon merupakan fitur yang digunakan untuk membatasi inputan dan memberikan kondisi pada inputan jawaban yang diberikan jika kita ingin menghapus sebuah pertanyaan kita dapat menghapusnya melalui tombol berikut sementara jika kita ingin menduplikasi pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya kita dapat menggunakan tombol berikut selanjutnya kita juga dapat mengganti urutan pertanyaan dengan cara melakukan drag pada bagian berikut untuk menambahkan kunci jawaban dan poin kita dapat menekan pada bagian berikut ini poin dan kunci jawaban harapannya dapat diisi agar nantinya kuis dapat melakukan penilaian secara otomatis poin dari pertanyaan akan dibuat dapat disesuaikan dengan metode penilaian dan jumlah soal selamat menikmati selanjutnya agar kuis yang dibuat lebih menarik kita dapat menyesuaikan tema dari kuis tersebut dengan cara menekan tombol berikut dan pada jendela tersebut kita dapat mengatur warna tampilan kuis jenis font warna latar bahkan menambah header kuis Google Form juga menyediakan fitur yang dapat memudahkan kita untuk melihat hasil final dari kuis tersebut yang telah dibuat sebelum menyirimkannya kepada mahasiswa untuk menggunakannya kita dapat menekan dan tombol berikut tahap akhir dari pembuatan formulir ini kita dapat kembali memilih bagian setting kemudian pada bagian umum kita dapat memilih kumpulkan alamat email dan batasi ke satu tanggapan fitur ini akan membantu dalam mengelola hasil kuis nantinya serta membatasi mahasiswa sehingga mereka hanya dapat menjawab kuis sebanyak satu kali selanjutnya pada bagian presentasi kita dapat memilih bagian aca urutan pertanyaan jika kita ingin agar urutan soal yang dijawab oleh responden berbeda-beda setelah semua selesai selanjutnya klik simpan lalu jika kita ingin mengatur durasi dari kuis yang telah dibuat kita dapat menambahkan sebuah add-on yang bernama form limiter untuk menambahkan add-on ini dapat menyimak langkah-langkah berikut selamat menikmati 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 Untuk melihat statistik kuis, kita dapat menekan bagian respons. Selanjutnya, pada halaman ini kita akan melihat statistik jawaban berdasarkan ringkasan, pertanyaan, dan individu masing-masing responden. Selanjutnya, kita juga dapat mencetak jawaban ataupun menghapus jawaban dari responden. Untuk mencetak, kita dapat memilih tombol berikut. Untuk menghapus jawaban berdasarkan individu dari responden, kita dapat memilih bagian berikut. Selain itu, kita juga dapat mendownload hasil jawaban dari responden dalam bentuk file Microsoft Excel. Ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gimana nih teman-teman? Seru kan? Semoga penjelasan tadi dapat dimengerti dengan mudah ya! Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, dapat dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya! Bye! Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.